Komunitas Sedulur Karanganyar membantu sembako untuk korban banjir di Kelurahan Panjatan dan Jatiluhur, Kecematan Karanganyar. Komunitas Sedulur Karanganyar juga menyerahkan bantuan seribu kantong plastik untuk memperbaiki tanggul sungai yang jebol. Komunitas Sedulur Karanganyar memberikan bantuan berupa seribu buah kantong plastik untuk memperbaiki tanggul yang jebol di aliran sungai Karanganyar, serta memberikan bantuan sembako dan pembangunan dapur umum. Pemberian bantuan tersebut diserahkan langsung secara simbolis oleh pengurus Sedulur Karanganyar Dodi Suprianto kepada Bupati Kebumen Kiai Haji Asit Mahfud, Rabu 28 Oktober 2020 di lokasi banjir di Kelurahan Jatiluhur, Kecematan Karanganyar. Menurut pria yang juga merupakan anggota DPRD DAPI 5 Kebumen ini, bantuan tersebut diharapkan dapat membantu masyarakat yang saat ini sedang tertimpa musibah banjir di Kabupaten Kebumen, khususnya di wilayah Kecamatan Karanganyar. Menanggapi bantuan tersebut, Bupati menyebut baik pemberian bantuan dan berharap dapat meringankan beban masyarakat. Saya mewakili Sedulur Karanganyar, baru saja memberikan bantuan seribu kantong plastik yang sudah didistribusikan di Kelurahan Panjatan dan Jatiluhur untuk penanganan bencana tanggul jebol. Selain itu, kami juga sudah memberikan bantuan logistik baik bahan makanan, sembilan bahan makan pokok, obat-obatan, sayur mayur, dan lain-lain yang sudah kita serahkan di posko pengungsian di Kelurahan Panjatan dan Kelurahan Jatiluhur. Dari Karanganyar, Tim Liputan Ratih TV memberitakan.